Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan gue Molly dan kehidupan gue di Australia Pertama-tama gue mengucapin thank you banget buat teman-teman semua yang udah subscribe YouTube channel gue Thank you dimana hari ini pada saat gue bikin video ini subscriber gue udah 200 Ya semoga semakin banyak teman-teman yang percaya dengan sharingan gue dan subscriber gue bisa semakin bertambah ya Dan pada kesempatan hari ini gue bakal sharing ke teman-teman seputaran WHV Gak jauh-jauh dari WHV Tapi kali ini tentang gimana caranya gue bisa dapetin second year working holiday visa dalam waktu satu hari kerja Jadi gue submit aplikasi working holiday visa second year gue itu pada hari Jumat tanggal 22 Februari jam 21.24 malam Tasmania Nah yang berarti imigrasi udah gak kerja dong ya karena itu udah malam Terus hari Jumat, Sabtu, Minggu mereka juga gak kerja Mereka baru officially balik ke kantor itu di hari Senin Dan pada saat hari Senin tanggal 20 Februari jam 17.28 sore Aplikasi gue visa gue udah di granted sama imigrasi Jadi bisa dikatakan prosesnya itu ya kurang lebih satu hari kerja Kita semua sama-sama tau ya teman-teman Kalau misalnya kita mau apply visa second year working holiday itu Kita harus memenuhi syarat Salah satu syaratnya itu adalah bekerja selama 3 bulan di spesie white world Namun yang menjadi pertanyaan teman-teman terkadang adalah Pekerjaan ini eligible atau enggak sih untuk gue pekerjakan untuk bisa dapet second year Nah kalau menurut gue di website imi.homeaffairs.gov.au Yang membahas mengenai spesified work untuk second year ini Itu tuh udah tertera jelas banget Karena disitu dikatakan seperti ini Untuk kita menentukan apakah pekerjaan ini eligible atau enggak Bentar ya Gue cek Nah di ada kolom yang ditulis How to find spesified work Nah di paragraf 3 itu tertera dengan jelas You should ensure that the vacancy meets the definitions of specified subclass 462 work list above Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau menentukan ini eligible atau enggak Menurut gue itu sangat gampang Kalau misalnya teman-teman bekerja Contoh ya Teman-teman bekerja di kebun beris Sebagai apa? Sebagai picker dan packing Itu jelas-jelas di website itu tertera gitu Kalau kita bekerja sebagai picker atau packing Buah itu tuh eligible Jadi sesimpel itu aja Untuk kita menentukan Apakah pekerjaan yang kita akan kerjakan ini eligible atau enggak Jadi kita coba cari apakah roles yang kita jalankan itu definitionnya penjelasannya ada atau enggak Di website ini yang berkaitan dengan specified work ini Dan kembali lagi teman-teman Gue mau ngingetin kalau teman-teman mau nyari eligible work Juga carilah Apalagi kalau teman-teman mau bekerja di dunia farming ya Carilah pekerjaan farming dari agent yang terpercaya Kembali lagi gue mau merekomendasikan dua agent yang gue trust Yang pertama itu adalah core staff Dan yang kedua itu agri labor Kenapa teman-teman sangat gue sarankan untuk mencari pekerjaan dari agent Apalagi kalau kalian mau bekerja di farming Karena agent itu umumnya bisa memberikan farm job yang bonafit Dan juga menjamin, mensecure kita untuk kita tetap mendapatkan gaji yang sesuai dengan award Dan pertanyaan kedua yang sering bikin kita galau pada saat kita mau apply second year visa itu adalah Gimana sih caranya kita menghitung tiga bulan masa kerja kita di specified work ini Nah, gue tuh pada saat mau apply second year ini juga to be honest gue galau banget gitu Tapi, jadi sebelum gue apply gue tuh bolak-balik baca di website imi.homeaffairs.gov.au ini Yang berkaitan dengan gimana sih caranya gue menghitung waktu kerja gue Nah, di website ini itu ada di bagian yang how to count specified work Terus turun ke minimum period Di paragraf pertama itu ada tulisan seperti ini To be eligible for a second working holiday visa You must have carried out at least three months of specified work Three months is taken to mean a period equivalent to the three shortest calendar months of the year That is a minimum period of 88 calendar stay Jadi, artinya adalah mereka menghitung three months ini itu dari shortest calendar gitu Berarti 30 plus 30 plus 28 total 88 days Nah, dan ada tambahan lagi 88 days itu including weekends or equivalent rest days during your period of employment Nah, dari statement ini gue menyimpulkan bahwa dalam waktu 88 hari kalender Kalau misalnya gue sudah bekerja selama 5 hari per minggu Selama dalam waktu total 88 hari ini Berarti gue sudah memenuhi syarat 3 months of specified work ini gitu Dalam arti gue dengan minimum gue sudah bekerja selama 60 hari aja Itu gue sudah memenuhi gitu Nah, pada saat gue apply second year visa ini Selain menentukan hari kerjanya Gue juga galau banget tentang gimana caranya gue menghitung waktu kerja gue Terus terang, temen-temen gue tidak bisa memberikan jawaban pasti Tentang total Berapa sih total hari kerja yang valid Untuk gue bisa meng-apply second year working holiday visa ini Karena kalau gue baca di website ini Yang mereka Yang menjadi patokan syarat dasarnya itu adalah Hari kerjanya kita Bukan waktu kerjanya kita Mereka cuma state bahwa Bekerjalah Di waktu Selayaknya kita sebagai karyawan full time Nah, kalau pengalaman kerja gue sendiri Dari semua total payslip Dan hari kerja yang udah gue submit Itu gue bekerja Kurang lebih 38 hours per week Pertanyaan ketiga Yang Gue pertanyakan pada saat gue submit Second year working holiday visa Dokumen apa aja sih yang gue butuhkan Jadi waktu gue submit working holiday visa second year ini Itu yang dokumen yang gue butuhkan Hanya satu pasport Yang masih aktif Lebih dari 6 bulan Yang kedua Pas foto Yang sama persis gue pake Pada saat gue apply first year visa gue Yang ketiga Balance statementnya gue Atau surat pernyataan tentang Jumlah dana yang ada di rekening gue Itu gue print dari rekening gue yang ada di AUSI Kalau kalian Pake bank AUSI Coba aja cek di mobile banking Itu biasanya kita kayak bisa tarik report gitu Tentang balance-nya kita disitu Jadi kita gak perlu Susah-susah datang ke bank Untuk minta surat tersebut Tinggal dicetak dari mobile banking Itu bisa langsung jadi saat itu juga Dan dokumen untuk Memberikan informasi Evidence tentang Specified work yang udah gue kerjakan itu Gue hanya Men-submit payslip Setelah gue lewatin Semua prosesnya Menurut gue Jumlah payslip itu Tidak bisa menjadi patokan Karena Setiap kita bekerja itu Ada yang Seminggu kita bekerja Cuma 3 hari Ada yang seminggu kita bekerja Cuma 4 hari Ada yang seminggu kita bekerja Cuma 7 hari Jadi jumlah payslip itu Tidak bisa menjadi patokan Untuk kita Men-submit Syarat Second year working holiday visa Selama Hari teman-teman Bekerja di payslip itu Sudah memenuhi syarat Teman-teman silahkan Submit aja Aplikasi second year working holiday visa Untuk balance statementnya Itu wajib minimum AUD 5 ribu Ya teman-teman Jangan lupa Dan untuk biaya Working holiday visa Second yearnya ini Di harga AUD 510 Atau kurang lebih 5 juta lah Sama Mirip-mirip Kayak kita Apply first year Working holiday visa Nah Jadi Selama teman-teman Sudah memenuhi Syarat Specified work 3 bulan Untuk apply second year visa Dan teman-teman Sudah melengkapi Semua dokumen yang diminta Aku rasa teman-teman Juga bisa dengan mudah Untuk dapetin Visa second yearnya Teman-teman Sekian Sharingan tentang Gimana sih caranya Gue bisa dapetin Working holiday visa Second year Dalam waktu Satu Hari kerja saja Dan Gue mendoakan juga Untuk teman-teman Yang sedang berjuang Untuk bisa dapetin Second year Working holiday visa Semangat ya Semoga visa kalian juga Bisa segera granted Oke segitu aja Penjelasannya Dengan singkat Padat dan jelas Dan kembali lagi Gue mengingetin Di imi.homeaffairs.gov.au Tentang specified work Please bolak-balik Dibaca aja disitu Karena informasinya Super jelas banget Sangat jelas banget Untuk Teman-teman Bisa dengan mudah Apply Visa second year Teman-teman Oke segitu aja Sharingan hari ini Thank you teman-teman Untuk yang udah dengar Semoga sharingan hari ini Bisa bermanfaat ya Buat teman-teman Apply Visa second year Teman-teman Kembali lagi Gue mau ngingetin Untuk jangan lupa Subscribe Youtube channel gue Terus juga Sharing ke teman-teman lain Yang sekiranya Membutuhkan informasi Tentang second year Working holiday visa ini See you And bye-bye Take care Have a good day Bye-bye Bye-bye Bye-bye